Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Sehat semuanya Amin ya Rabbil Alamin ya Sehat badannya, sehat fisiknya Masya Allah, sehat keluarganya Berkah rezekinya Amin ya Rabbil Alamin ya Dan nanti juga mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barakah Dari guru-guru kita dimuliakan Allah SWT Tepuk tangan dulu yuk Masya Allah Baik, guru maulana sehat Sehat, Alhamdulillahirrohim Masya Allah Kaya Haji Agustermawal Alhamdulillah sehat, berkah Berkah Guru Sya Masya Allah, Alhamdulillah Iya, dan dari majelis taklim mana ini? Majelis taklim muslimah Al-Azhar Palembang Tepuk tangan dulu Terima kasih loh udah dari Palembang kemari Mudah-mudahan langkahnya termilai pahala semuanya Amin Baik, sebelum kita masuk ke dalam tema Kita akan lihat satu cuplikan yang akan jadi sebuah pembelajaran buat kita Kakak fitnah adik Dukun santet hingga aniaya adik Gara-gara warisan Kita lihat yuk Aduh, iya aduh Emang benar, katanya Harta warisan itu panas Bang Ali Emang panas Bu? Iya Emang pernah dipegang harta warisan panas apa kagak? Panas, katanya panas itu sering ribut atau bentro Oh itu gara-garanya, jadi bukan hartanya panas beneran Tapi gara-gara harta warisan kadang-kadang keluarga jadi berantem Jadi terpisah, eh, 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 udah di belakang aja Iya, karena warisan itu adalah arta peninggalan, sisa arta peninggalan orang yang sudah meninggal Iya, ini kayaknya guru harus menerangin lebih detail deh Oke siap Namun sebelumnya Kita tanya dulu Tanya dulu namanya siapa? Nama saya Lena Lena Dari Pak Limbang Lena, Lena, Lena Baik, terima kasih Umi Boleh aku ambil mic-nya Guru ini penting banget jadi pembelajaran kita di pagi hari, silahkan Ya, izin Pak Giaidi Angusasam Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanallohumma Salih aliasa'idin wahambat Oleh aliasa'idin wahambat 26 Rabiul Awal Ingat, ketahuilah mengapa warisan itu bisa menghancurkan silaturahmi Jawabannya bisa Kalau terjadinya ada yang rakus Ada yang rakus Atau ada yang tidak taat Atau ada yang menahan Ini tiga ini Kalau ada yang rakus Pinginnya banyak Ini yang bahaya Siapa yang rakus akan Arta warisan Maka tidak ada keberkaan Dalam hartanya Apalagi Ada yang tidak taat Siapa yang tidak taat Dia pengennya Dengan keinginannya sendiri Tidak mau ikuti syariat Ini yang bahaya Bisa memutus silaturahim Pertanyaannya Bukannya laki-laki dapat Dua perempuan dapat satu Apakah itu adil Jawabannya itulah yang adil Bukan sama rata Memperlakukan pembagian warisan Sesuai syariat Supaya jadi adil Karena yang hartanya orang meninggal itu Dikembalikan kepada Allah Nanti Allah yang aturkan bagaimana caranya Kita manusia Nafsu yang ikut Tidak tahu Kenapa sih laki-laki dapat dua Perempuan dapat satu Itu pertanda Untuk memperkuat silaturahmi Dengan cara apa Anak laki-laki dapat dua Karena menanggung Saudara perempuan Tanggung jawabnya juga besar Iya Karena dia menanggung empat Iya Apa itu Orang tua sebagai bakti Kemudian istri sebagai nafaka Kemudian saudara perempuan Sebagai tanggungan Kemudian anak perempuan Sebagai kewajiban Iya entah ketemu-temunya Sama juga gue ya Masih ya Laki-laki itu kenapa dilebihkan Karena tanggung jawabnya lebih besar Masya Allah Padahal dengan adanya warisan Memperkuat silaturahmi Masya Allah Terima kasih guruku ilmunya Eh tuan Kalau memperkuat silaturahmi Maka kalau memperkuat silaturahmi Dipanjangkan umurnya Dan dimudahkan rezekinya Tunggu tangan dulu Masya Allah ya Kadang-kadang warisan ini Ditinggalin salah Enggak ditinggalin salah ya Baik Alhamdulillah Kita masuk ke dalam tema kita Ibu Sehat semuanya Hari ini kita berjodoh ya Maksudnya ketemu di acara ini Kok jodoh Maksudnya ketemu hari ini Oh iya Tunggu tangan dulu dong Bayangin dari Palembang Sampai dengan Jakarta Kalau gak jodoh Bagaimana namanya Iya ya Nah kalau ngomongin jodoh Kadang-kadang ada yang cakep Banget ketemunya Sama yang Cantik Iya Ada yang bawah Ketemunya sama yang Di Diem Iya Ada yang benci Ujung-ujungnya jadi Cinta Masya Allah Jodoh itu aneh Tema kita hari ini Tepuk tangan dulu yuk Baik Ini sebelum kita masuk ke dalam Tema lebih dalam lagi Ini seru loh ya Kita akan bahas ini ya Sehingga akhirnya kita paham Tentang ke jodoh ini ya Kita akan lihat Pernikahan beda usia Wow 33 tahun Menantu lebih tua Dari mertua Kita lihat yuk Iya namanya jodoh ya Betul Kita kadang-kadang ini Suka pada ngucap Wah jangan-jangan tuh ya Pengen hartanya doang tuh Wah Namanya orang kan Pada pikirnya aneh-aneh kan Betul Kenapa sih gak cari yang seumuran Mungkin pengen cari seumuran Terus mungkin berasa nyaman Atau mungkin Mungkin-mungkin ya Nah guruku Kalau ngomongin masalah kemungkinan Ini kan akhirnya terjadi juga Nah bener gak sih Kalau misalnya orang yang menikah Maaf ya Ampe beda 30 tahun seperti ini Memang ada yang diincir Terutama hartanya Silahkan guru Baik Bang Ali Kiai Maulana Dan Kiai Sam Ibu Sehat semuanya ya Bapak Pemirsa Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdu Lillah Walhamdu Lillah Thumma alhamdu Lillah Alladzina stofa Allahumma suli Ala Muhammad Wa ala Muhammad Ama ba'du Sudah laku Pernikahan itu Tergantung pada niatnya Pada motivasi Tidak pandang Lebih muda Atau lebih tua Nah disini Tujuannya adalah Tidak lain Kalau kita sih inginnya Wa taibatul Litaibin Wa taibuna Litaibat Perempuan Yang baik Insyaallah Dapat laki-laki Yang baik juga Amin dong Amin Laki-laki Yang baik Sebaliknya Mendapatkan Perempuan juga Yang baik Amin Jadi gak pandang Atau tua Atau muda Kalau jodoh itu Memang sih Sudah Allah Tetapkan Tetapi Kita punya Pola pikir Kita punya Pisau analisa Daya Intelektual Andai kata Jodoh Sudah datang Tukang cuka Jualan cuka Cakep Gitu dong Lagi pantun nih Lagi pantun Siap guru Tukang cuka Jualan cuka Cakep Cukanya Tumpah ke kain Cakep Kalau udah suka Sama suka Cakep Cakep Cepat Tolong nikahin Jadi Disini Tujuannya Motivasinya Tidak lain Adalah Maaf Sakinah Mawadah Warahmah Tujuannya itu Tenang Damai Aman Happy Mendapat Bayi tijanati Rumahku Sorgaku Home Sweet home Itu tujuan kita Nah oleh karena itu Mari sama-sama Tidak lain Adalah Mencari wanita Maupun Mencari laki-laki Maaf Tidak hanya Harta Kadang-kadang Maaf nih Lima liha Wali jamaliha Wali hasabi'a Wali diniha Faz farbizatidin Taribat siadak Ada konsep Rasul baginda Muhammad Ayo semangat Konsep Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nikahin perempuan itu Maupun laki-laki Ingat Hartanya Kekayaannya ada Alhamdul Kemudian juga Cakepnya Gantengnya Cantiknya Amin dong Amin Kemudian keturunan Yang baik-baik Tetapi disitu Ada kunci Yaitu Agamanya Agamanya Itu bisa merangkul Semuanya Alhamdul Begitu Bang Ali Makanya kalau misalnya Ada yang orang nikah Beda usia Yaudah Perasangka baik aja gurunya Iya Mencuri jodoh Mau apalagi ya Iya baik Terima kasih gurunya Sakinah Mawadhor Warahmat Amin Sorga Amin Amin Tepuk tangan dulu yuk Makasih Disini masih ada yang mau cari jodoh Ada 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 Masih Baik Jodoh buat anaknya mungkin ya Baik Kita akan lihat cuplikan lagi Tak disangka lelaki datang Langsung ngelamar Baru laki nih Kita lihat yuk Allahu Akbar Ini dia baru gentleman Mantap Mantap ya Istilahnya Maaf gak pacaran lama-lama-lama Bahasanya kita dibawa kemana-mana Ujung-ujungnya gak jenikah Datang ngelamar Nah guru Kadang-kadang Orang tuh ya Kalau misalnya kita nih Paham jodoh atau enggak Justru pada orang tua kita nih Ini kayaknya jodoh anak saya nih Bener gak sih orang tua tuh Lebih apa ya Intuisinya lebih tajam Untuk masalah jodoh Dibanding anaknya Silahkan Baik Assalamualaikum Tabaik Guru Kusatma'ala Pak Kiyai Bang Ali Serta guru-guru kami Dibilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Quran Ayat 132 Surah Taha A'udhu billahi minash shaytan rajeem Allah Wa'amur أهلك بالصلاة Allah 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 Banyak memerintahkan Untuk para orang tua Di dalam Al-Quran Tentang bagaimana Mereka memenuhi tanggung jawabnya Sebagai orang tua Maka salah satu diantaranya Diperintahkan Agar mereka Senantiasa mengajak Mengajar Mendidik anak-anaknya Untuk mendirikan sholat Termasuk diantaranya Permasalahan jodoh ini Maka tugas orang tua Selain mencarikan Dan mengandalkan Intuisi Ataupun firasatnya Maka orang tua Dia juga Memerintahkan anaknya Untuk sholat istigharah Memerintahkan anaknya Untuk minta petunjuk Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan anak-anaknya Memenuhi kewajibannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Sebelum orang tua Mengatakan Kalau firasat mama sih Kalau firasat papa sih Sebelum mereka Mengatakan demikian Maka perintahkan dulu Sang anak Untuk memenuhi Kewajibannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bukan Mengandalkan Daripada firasatnya Tapi dia mengandalkan Ketaatannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan kepada kita Apabila engkau Dihadapkan dengan Suatu perkara Maka Bintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dahulukan Daripada permintaanmu Dengan sholat dua rokaat Artinya Sholat inilah Yang diandalkan Oleh para orang tua Dan juga kepada Anak-anaknya Supaya mendapatkan Jodoh yang terbaik Bagaimana mungkin Sang anak Mau percaya Dengan firasat orang tuanya Kalau dilihat Dari gerak-geriknya Orang tuanya Sholat pun tak pernah Puasa dia tidak jalani Zakat dia tidak mau keluarkan Seakan-akan menantang Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak taat kepada Allah Lalu dia mengatakan Kalau jodoh sih Firasat mama begini Wah mamanya aja Nggak pernah sholat Papanya aja Nggak pernah sholat Subhanallah Maka firasat yang bagaimana Yang mesti ditakuti Firasatnya orang yang beriman Firasatnya orang yang takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nggak serta-merta dia orang tua Lalu dipercaya Daripada firasatnya Paling kalau orang tua itu Pengalamannya Pengalamannya Ada mungkin Tidak semua orang tua lurus Ada juga orang tua mungkin Yang matre mungkin Subhanallah Ada mungkin yang hanya melihat Hartanya Hanya melihat jabatannya Saya enggak mau Kalau yang ngelamar kau bukan PNS Misalnya begitu Iya saya dua kali ditolak guru Karena bapak bukan PNS Baik terima kasih guru ilmu Tepuk tangan dulu yuk Masya Allah Siapa lagi yang mau jodohnya dimudakan Banyakin sedekah makanya Iya Ada guru dua kali Iya Beneran Tapi ada yang tidak bisa ditolak Apa tuh? Berdonasi Yes Alhamdulillah Rabila Alamin CT Arsa Foundation Masya Allah Terus berupaya Untuk memutus Matarantai kemiskinan Melalui pendidikan Yang berkualitas Dan kesehatan yang optimal Maka kami mengajak kepada siapapun Yang ingin Berkontribusi Meringangkan beban mereka Melalui doa Dan sedekah yang terbaik Dengan cara Men-scan Curious CT Arsa Foundation Di bawah ini Ini enggak ada nolak nih Enggak boleh dong Enggak boleh Biar orang kesempatan semua Untuk bisa berbagi Dan bisa bermempat Buat orang Amin Apalagi untuk pendidikan Dan kesehatan 5, 4 Oh udah hilang ya Baik Jangan mau jam Alhamdulillah Terima kasih telah menonton